Sektor yang lain itu sektor perbankan, ada saham Bank Danamon Indonesia atau BDMN, saham entitas GBS Group Holdings ini, terdipagi dibuka menguat bersamaan dengan penguatan saham perbankan di bursa di Indonesia. Kita lihat sekarang untuk saat ini, saham Bank Danamon terbaru yaitu di Rp4.830 per saham atau melemah 1,43 persen, ternyata berbalik arah. Pekan lalu Bank Danamon mengumumkan tidak akan menaikkan bunga kredit meski likuiditas di pasar keuangan masih terbatas. Pertemuan kredit ditargetkan di atas 18 persen. Sementara itu sejak akhir tahun, Bank Danamon Indonesia wasuk ke sektor agribisnis menggandeng anak usaha Bank Dunia, yaitu International Finance Corporation. Coba kita lihat di urutan pertama.